Intro Dinas PUPR Kuburaya mengecek langsung material sasaran fisik program TMMD Kodim 1207 Pantianak yang ada di desa Kuala Manurbe, kecamatan Kuala Manurbe, Kabupaten Kuburaya. Pasalnya, material merupakan pendukung utama dalam pengerjaan jalan sepanjang 1.200 meter dalam program TMMD ke-111 Kodim 1207 Pantianak. Puluhan sak semen tertata di salah satu ruangan warga desa Kuala Manurbe. Tak hanya semen, ada pun material lain yang sudah ada seperti batu, pasir, papan mal, mesin molen, dan masih ada beberapa lagi material pendukung lainnya. Telah berada di lokasi sasaran pengerjaan jalan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kuburaya, meninjau sasaran fisik program TMMD Manganunggal Membangun Desa TMMD ke-111 Kodim 1207 Pantianak. Tim dari PUPR Kuburaya, Leonardo mengecek langsung material sasaran fisik berupa pengerjaan jalan program TMMD yang ada di desa Kuala Manurbe, kecamatan Kuala Manurbe, Kabupaten Kuburaya. Material melupakan pendukung kegiatan TMMD ke-111 Kodim 1207 Pantianak di desa Kuala Manurbe. Untuk menyakirkan hal tersebut, Dinas PUPR Kuburaya mengecek langsung ke lokasi sasaran TMMD. Jalan sepanjang 1.200 meter di desa Sun Maju Jaya, desa Kuala Manurbe, kecamatan Kuala Manurbe, Kabupaten Kuburaya, menjadi lokasi sasaran TNI Manunggal Membangun Desa ke-111 Kodim 1207 Pantianak. Untuk lokasi ini rencana mau mantau kerjaan TMMD yang berlokasi di Parisi Utara Darat, kecamatan Kuala Manurbe, desa Kuala Manurbe. Pada hari ini, hari Jumat, telah dilihat ada material masuk berupa pasir, batu, semen, dan pemasangan papan mal untuk pengerjaan rapat beton. Kegiatan TMMD yang akan dilaksanakan di desa Kuala Manurbe juga bersama dengan beberapa instansi pemerintah di wilayah Kuburaya dan Kota Pontianak untuk membantu masyarakat di segala lini. Tim Liputan melaporkan. Sampai jumpa.